Muzik Terima kasih telah menonton Terlahan menjadi sebuah lentera yang memberi sinar harapan bagi semesta Perkembangan Islam tersebut tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah pemeluk dan fasilitas ibadah yang dibangun Argentina merupakan negara pertama yang saya kunjungi Komunitas muslim di negeri Tenggo ini ternyata menempati urutan kedua setelah berhasil Seperti apakah perjalanan saya di kota Carlos Cardel ini? Ya, mengunjungi negara non muslim tentu banyak hal yang dipertanyakan Pertama soal makanan dan yang kedua adalah kenyamanan dan kemudahan dalam beribadah Tentunya di Indonesia hal ini bukan menjadi masalah besar Tetapi bagaimana dengan di Argentina? Saat ini saya sedang berada di kota Buenos Aires Dan menurut informasi yang saya dengar Di kota ini terdapat satu-satunya hotel muslim Yang dimiliki oleh warga Argentina keturunan Syria Seperti apa hotelnya, sekarang ikut saya aja langsung cari Karena saya sudah punya pertanyaan Penginapan nyaman dan makanan halal Menjadi hal utama yang harus diperhatikan jika berkunjung ke negara non muslim Dua hal itulah yang membuat saya mendatangi Marsi di Angis Hotel Yang terletak di kawasan elit kota Buenos Aires Hotel bertemakan halal ini sudah menginjak usia yang kelima Uniknya penginapan ini berani memproklamirkan diri Sebagai hotel muslim satu-satunya di Argentina Bagi wisatawan muslim seperti saya Hal ini sangat mengembirakan dan membanggakan Tentu bukan persoalan yang mudah Memutuskan berbisnis halal di negara mayoritas non muslim Menariknya, hotel ini juga dibuka untuk para tamu nomor Dengan tetap memegang teguh syariat islam Ketika Anda datang ke hotel, kami tidak mulai menjelaskan kepada Anda Tidak, ini adalah halal islam Tidak, tidak, tidak Semuanya adalah halal yang benar Kami menggunakan situasi untuk mulai berbicara tentang islam Mereka merasa mengembarasi Karena mereka pikir datang ke negara non muslim Mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak ada yang tahu Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan Menjadi prioritas nomor satu dari pelayanan di hotel ini Itulah yang membuat para tamu tak berfikir dua kali untuk menginap Fasilitasnya cukup memadai Apalagi bagi pengunjung muslim disediakan beberapa alat penunjang ibadah Ternyata, hotel empat lantai dengan 30 kamar ini tidak hanya memberi pelayanan terbaik saja Tetapi juga tawaran istimewa bagi tamu muslim Ada potongan harga khusus Bahkan jika tujuan kedatangan ke Argentina berhubungan dengan dakwah dan kegiatan islam lainnya Akan diberikan penginapan gratis Menarik bukan? Alhamdulillah sekali saya bisa menemukan hotel muslim di tengah kota Buenos Aires Yang kita tahu minoritasnya adalah muslim Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa berkunjung ke negara non muslim Tentunya yang kita khawatirkan adalah makanan dan juga kenyamanan dan beribadah Tetapi ketika menginap di hotel ini Saya tidak menemukan masalah Karena disediakan makanan hal juga Kemudian berbagai fasilitas yang berhubungan dengan kenyamanan dan beribadah Seperti bentarkan ke masjid ketika hari Jumat Dan juga disediakan kiblat beserta sajadahnya Perfect! Tidak jauh dari Marseille di Angis Hotel Terdapat sebuah masjid yang dibangun oleh Sira Organisasi Islam terbesar di Argentina Saat ini saya sedang berada di kawasan San Cristobal Tepatnya di jalan Alberti Dimana di jalan ini terdapat satu masjid Yang merupakan masjid pertama yang ada di Argentina Dan saat ini menjadi masjid kedua terbesar yang ada di Argentina setelah Masjid Rayafat Nah kebetulan sebentar lagi akan masuk jadwal Salat Jumat Jadi kita langsung aja masuk yuk Berada di kawasan Muslim Masjid Al Ahmad berdiri sejak tahun 1983 Dulunya merupakan masjid pertama dan terbesar di Argentina Sebelum Masjid Rayafat dibangun Keberadaan masjid ini telah menjadi salah satu bukti sejarah dari perkembangan Islam di Argentina Ada banyak alasan warga Amerika Latin memeluk Islam Faktor pernikahan merupakan hal yang utama Tapi tidak sedikit yang mencari hidayah ilahi Dengan berbagai pengalaman rohani Untuk mendapatkan kebenaran hakiki Terbukti 750 ribu penduduk Argentina Dari total 40 juta jiwa Telah memeluk agama Tauhid Menjadi minoritas di tengah mayoritas non-Muslim Tidak lantas mematikan denyutnya di Islam Agama yang berada di urutan keempat Setelah Katolik, Kristen, dan Yahudi ini Hirah Islam tetap membahana di bumi gaucos Kita coba yuk Rasanya agak pahit Gitu lah haru untuk di India Borea Kita coba yuk Kita coba yuk Kita coba yuk Di Indonesia tentulah bukan menjadi sebuah hal yang asing ketika melihat wanita mengenakan jilbab. Tetapi bagaimana dengan di Argentina? Ya, pemerintah Argentina telah mengeluarkan sebuah undang-undang khusus untuk wanita muslimah tanpa merasakan takut atau larangan apapun mengenakan jilbab. Pertanyaannya adalah mudahkah mendapatkan jilbab di Argentina? Al-Sam al-Arabi, sejenak mendengar nama ini mengingatkan saya pada sebuah kota tertua di dunia yang lebih dikenal dengan nama Damaskus di Suria. Bisa jadi, pemiliknya bukan orang Argentina, tetapi imigran. Gayung pun bersambut. Saya bisa bertemu langsung dengan sang pemilik toko. Tubakan saya ternyata tepat sasaran. Pria berusia 50 tahun ini sudah menetap di Argentina sejak 20 tahun lalu. Menjadi minoritas tidak menyurutkan langkah dan niatnya untuk memperkenalkan Islam lewat kemampuannya berdagang. Lalu, dimana kah letak istimewa toko yang saya kunjungi ini? Ya, ternyata toko ini tidak hanya menjual berbagai produk-produk dari Timur Tengah seperti Syria, Lebanon, Mesir, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika ada pengunjung dari non-muslim yang datang ke sini dan ingin mengenal Islam, setelah melihat rakyat ini, beliau juga memberikan berbagai macam buku-buku yang diberikan secara free kepada orang-orang yang benar-benar tertarik untuk mengenal Islam. Tidak sekadar berdagang, tetapi juga menjadi media dakwah bagi para pembeli ataupun non-muslim yang tertarik mengenal Islam. Begitulah keinginan yang dicita-citakannya. Saya pun mencoba mencari beberapa keperluan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau di Indonesia kita menggunakan pakaian seperti ini ketika acara-acara resmi seperti di bulan Ramadan ataupun juga di hari lebaran. Beruntung banget ya, kita yang ada di Indonesia bisa mengenakan model jilbab, berbagai macam rupa jilbab dan juga pakaian-pakaian yang modis. Tetapi kalau di sini, pakaian-pakaiannya modelnya juga terbatas dan jilbabnya juga tidak banyak pilihan. Sebelum meninggalkan toko al-san, saya pun disuguhi sebuah tradisi unik yang berasal dari warisan kaum gauchos. Nah, ini dia yang disebut dengan mate. Jadi mate itu adalah tempatnya, sementara yang ada di atas ini disebut dengan cerpa. Nah, minuman ini melambangkan persahabatan. Jadi ketika ditawarkan mate, kita harus minumnya secara bergantian. Kalau kita tolak, berarti menolak persahabatan. Kita coba yuk. Rasanya agak pahit. Oke, and you? Sebuah kunjungan yang cukup memesankan. Dari Argentina, perjalanan saya pun berlanjut ke medara yang terletak di Utara Amerika, Meksiko. Bagaimana kaya eksistensi hijab dan peran para muslimah di negeri sangsa ini? Pertemuan dengan Alina, seorang muslimah asli Meksiko, telah membukakan mata saya tentang fenomena perkembangan Islam melalui peran kaum hawa. Alina Garcia Sanchez, mantan feminis yang berusia 32 tahun ini, punya cerita sendiri dalam menemukan makna hidupnya. Sarjana psikolog dan aktivis perempuan ini mengaku pernah sangat memusuhi Islam. Bakinya, perempuan muslim adalah kaum yang tertindas dan termarginalkan. Baginya, tindakan perempuan yang rela mengenakan hijab untuk menutup aurat adalah sebuah kebodohan. Sampai akhirnya, hidayah Allah menyentuh hatinya. Pengalaman spiritual yang membuat alam logikanya terkalahkan menjadi alasan untuk bersyahadat. Alina kemudian menjelma menjadi pribadi yang taat dan ia juga memimpin organisasi wanita muslimah Amerika Latine. Ia juga tak sungka mengenalkan Islam lewat selembar hijab. Lalu seperti apa ia memaknai keislamannya? I am Mexican, I am proud to be Muslim. Cerita lain datang dari sosok muslimah Meksiko yang juga menyempurnakan penampilannya dengan selembar hijab. Dua tahun belajar tentang Islam, akhirnya Patricia Garcia Delgado bertekad menjadi mu'alaf pada tahun 2010. Ia pun mematangkan niat untuk berhijab. Pekerjaan sebagai jurnalis solbis tidak membuatnya ragu menutup aurat. Dengan caranya sendiri. Sekarang saya sedang bersama Patricia, seorang jurnalis dan dia juga muslimah Meksiko. Dan saya pengen tahu nih seperti apa dia meliput. Yang kebetulan sekarang sudah ada sebuah konser musik yang bernama Tiva Latino. So, maybe you can talk to me. So, just only you? Yah, sayang sekali nih. Ternyata saya sudah sampai di sini sama Patricia, karena cuma Patricia yang jurnalis musiknya dan cuma dia yang ada free pass. Jadi saya sayang sekali nggak bisa masuk bersama dia. Harapan saya untuk mengikuti aktivitas perempuan yang akrab di Sapa PT ini ternyata tak berjalan mulus. Kami pun berjanji untuk bertemu cilai sempat. Janji yang tertunda itu pun tersampaikan. Sebuah konferensi pers yang diliputnya membuat saya leluasa melihat sepak terjang jurnalis muslimah Meksiko ini. Penampilan yang terlihat asin dan berbeda tidak hanya mendatangkan decak kagum, tetapi juga protes keras. Terima kasih telah menonton. Uniknya, Pety merasa tidak terganggu dengan pandangan orang lain terhadapnya. Kesulitan lain yang Pety hadapi tidak berhenti sampai di situ. Sangat tidak mudah baginya mendapatkan pakaian takwa yang sesuai dengan syariat Islam di Meksiko. Saya menggunakan pakaian rupanya untuk mengikuti. Dan juga saya mengerti bahwa beberapa saudara yang berjalan ke negara mereka. Dan mengikuti untuk mengembalikan perempuan yang bisa kita bisa menarik. Dan juga di sini, jika membeli perempuan normal, saya membeli perempuan. Tidak ada satupun toko khusus yang menjual perlengkapan muslimah muslimah. Pety terpaksa memesan dari sesama teman muslimah lainnya dengan pilihan yang sangat terbatas. Jika kita di Indonesia dengan mudah bisa mendapatkan barang-barang seperti ini, tetapi jahalnya dengan di Meksiko. Mereka harus janjian dulu untuk mendapatkan barang-barang seperti ini, agar bisa melengkapi mereka dalam kerja sana. Hal yang sama juga dirasakan Aida. Meski kebutuhan hijab tidak sama dengan ketersediaan yang dimiliki, Aida tetap termotivasi untuk memenuhi pesan hati. Semoga segala keterbatasan yang dihadapi oleh muslimah Meksiko untuk tetap menjaga iman Islam tanpa mempengaruhi rutinitas kesehariannya dapat menemui titik terang. Banyak jalan menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jadi teringat pada salah satu surat di dalam Al-Quran yaitu Ikro, yang merupakan wahyu Tuhan yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini, di komunitas mu'alak minoritas di Meksiko, saya menemukan bahwa dengan membaca, mereka menemukan hidayahnya. Terima kasih.